Indonesia yang dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan tradisi, ternyata juga memiliki kampung-kampung yang dihuni oleh para janda. Fenomena ini telah ada sejak lama di Indonesia dan terus menarik perhatian masyarakat. Keberadaan kampung-kampung janda ini tidak hanya menawarkan kisah-kisah yang unik dan menarik, tetapi juga menghadirkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi para janda. Namun yang lebih mengagumkan adalah bagaimana kehidupan di kampung-kampung janda ini menciptakan solidaritas di antara para janda dan menjadi contoh inspiratif tentang kesetaraan dan kemandirian wanita di Indonesia. Salah satu kampung yang patut di Soroti adalah Kampung Batuah, yang terletak di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kampung ini terkenal karena mayoritas penduduknya adalah wanita janda. Bahkan, sekitar 90 persen dari populasi wanita di Kampung Batuah adalah janda yang kehilangan suaminya karena meninggal dunia. Meski demikian, hal yang menarik tentang Kampung Batuah adalah banyaknya wanita yang memilih untuk hidup mandiri dan menjadi pencari nafkah di keluarganya. Mereka menunjukkan ketangguhan dan kekuatan luar biasa di tengah kesulitan. Kisah Kampung Batuah menjadi pengingat bahwa wanita mampu berkembang dan sukses secara mandiri, dan kontribusi mereka terhadap masyarakat tidak boleh diremehkan. Desa ini menjadi contoh yang menginspirasi tentang kemandirian wanita di Indonesia. Selain Kampung Batuah, ada juga Kampung Padukuhan Kalangbangiwetan di Gunung Kidul, Yogyakarta, yang memiliki sejarah menarik dan unik. Kampung ini dikenal sebagai Kampung Janda karena hampir separuh warganya adalah perempuan janda. Jumlah pria di kampung ini sangat sedikit, bahkan tidak lebih dari 40 orang. Meskipun demikian, para perempuan janda di Kampung Padukuhan Kalangbangiwetan tetap berusaha untuk kehidupan diri dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka terlibat dalam kegiatan sosial seperti gereja, bakti atau membangun jalan rayas, serta berperan aktif dalam organisasi masyarakat setempat. Melalui semangat gotong royong, mereka saling membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Para perempuan ini terus berjuang untuk membangun kampung yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kampung Padukuhan Kalangbangiwetan menjadi contoh komunitas yang tangguh dalam menghadapi kesulitan hidup. Satu lagi kampung yang menarik perhatian adalah Desa Ciburayut di Bogor. Desa ini dikenal sebagai Kampung Janda karena mayoritas penduduknya adalah perempuan janda. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya janda di desa ini. Selain itu, banyak orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih dibawa umur dengan pria yang jauh lebih tua. Yang kemudian menyebabkan masalah yang lebih kompleks ketika suami meninggal dunia. Wilayah tersebut terletak di kaki Gunung Salak dan Gede Pangrango yang menyebabkan sebagian besar pria di sana bekerja sebagai penembang pasir mulai dari menggali dan menyaring pasir hingga pemecah batu. Pekerjaan semacam itu tentu memiliki risiko yang sangat tinggi. Kejadian longsor yang sering terjadi di area kerja menyebabkan banyak korban tewas. Tidak mengharankan bahwa banyak perempuan yang tiba-tiba menjadi janda karena kehilangan suami mereka. Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, warga desa Cipurayu terus berjuang untuk mengatasi masalah ini. Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan keselamatan kerja bagi para penembang pasir di desa ini. Dengan tekad dan keberanian, banyak perempuan di desa ini telah mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka. Kampung-kampung janda ini memberikan inspirasi tentang kesetaraan dan kemandirian wanita di Indonesia. Mereka membuktikan bahwa wanita janda mampu berkembang dan sukses secara mandiri. Solidaritas dan semangat gotono yang di kampung-kampung ini menciptakan komunitas yang tangguh dan mampu mengatasi berbagai tantangan hidup. Kisah-kisah ini mengajarkan kita tentang ketangguhan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan serta memberikan penghargaan kepada para janda di Indonesia yang telah menunjukkan ketangguhan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Dalam kesulitan, mereka menemukan kekuatan untuk bangkit dan terus melangkah maju. Terima kasih telah menonton!